Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu hal terbaik tentang mempelajari filsafat adalah bahwa ini adalah salah satu bidang studi tertua di dunia Selama manusia masih ada, kita telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti bertanya-tanya dari mana kita berasal mengapa kita ada di sini dan apakah ada kekuatan ilahi yang mengendalikan keberdaan kita Banyak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang belum terselesaikan secara memuaskan Ada beberapa yang mungkin tidak akan pernah dapat kita selesaikan secara memuaskan Namun ketika Anda mempelajari filsafat, Anda mempelajari sejarah panjang diskusi dan argumen melihat bagaimana beberapa ide dibuang sementara ide-ide baru muncul membuahkan hasil dan ada juga dapat menambah pemikiran Anda sendiri ke dalam proses ini Filsafat bisa tampak seperti disiplin menara gading yang paling utama tidak terhubung sama sekali dengan dunia nyata Namun kesan itu menyesatkan Dari etika hingga epistemologi, filsafat membahas gagasan-gagasan yang memiliki konsep dunia nyata Sekalipun diskusi filosofis itu sendiri bersifat abstrak Cara kita menyikapinya mencerminkan dan mengembangkan cara kita sampai pada apa yang kita anggap sebagai kebenaran Dalam pembahasan ini, kita akan melihat beberapa pertanyaan kunci yang ingin dijawab oleh para filsuf dari waktu ke waktu dan ide-ide yang mereka hasilkan Kita semua menyadari bagaimana pikiran kita dapat mempermainkan kita sehingga persepsi kita tentang dunia di sekitar kita mengandung kesalahan ilusi optik apapun dapat menunjukkan hal tersebut Dan jika Anda buta warna, rabun jauh, atau bahkan memiliki indera penciuman yang luar biasa baik Anda tahu bahwa apa yang Anda rasakan tentang dunia tidak sama dengan apa yang orang lain rasakan Namun yang mendasari perbedaan-perbedaan ini seringkali adalah keyakinan bahwa ada satu realitas objektif yang terintrupsi oleh kesalahan persepsi kita Orang-orang yang berpandangan sempit tidak percaya bahwa dunia benar-benar menjadi tidak fokus pada jarak tertentu dari mereka Orang dengan buta warna merah atau hijau mengakui bahwa perbedaan antara warna-warna tersebut berlaku bagi semua orang Ketika Anda memasuki dunia filsafat, Anda akan menghadapi skeptisisme terhadap gagasan tentang realitas eksternal yang objektif Salah satu versi dari ide ini dipopulerkan oleh The Matrix Pada dasarnya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa realitas yang Anda alami adalah nyata Dan bukan sekedar simulasi bagi Anda Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bukan sekedar otak di dalam toples Namun, para filsuf tidak perlu menciptakan dunia fiksi ilmiah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini Jika dunia luar yang Anda rasakan tidak nyata Belum tentu ada dunia nyata lain yang tersembunyi dari Anda Mungkin hanya kesadaran dan persepsi Anda saja yang ada Dan jika kedengarannya konyol, pikiran betapa sulitnya membuktikan sebaliknya Di kalangan filsuf terdapat aliran pemikiran yang berbeda-beda Kaum realis berpendapat bahwa ada realitas eksternal yang objektif Lalu ada berbagai macam rasa anti-realisme Idealisme berpendapat bahwa realitas adalah produk gagasan kita Fenomenalisme bahwa realitas merupakan produk persepsi kita dan ingatan terhadap persepsi sebelumnya Selain itu, terdapat perdebatan mengenai aspek mana dari apa yang kita rasakan yang nyata dan mana yang tidak Misalnya, beberapa filsuf berpendapat bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah nyata Namun, waktu hanyalah ilusi Yang lain berpendapat bahwa meskipun kita membuktikan bahwa alam semesta seperti sekarang ini nyata Bagaimana kita dapat menjamin bahwa alam semesta itu nyata 5 menit yang lalu Dan bukan diciptakan kembali Dengan semua catatan masa lalu tercipta bersamanya Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian bersinggungan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam fisika Misalnya, mekanika kuantum juga menentang gagasan kita tentang betapa statis dan terukurnya dunia nyata sebenarnya Meskipun filsafat biasanya ditempatkan di samping ilmu humaniora Bukan hal yang aneh bagi para filsuf untuk bekerjasama dengan ilmu pengetahuan Untuk menginformasikan perbedaan ini lebih jauh Sama seperti para filsuf yang memperdebatkan apakah dunia ini nyata di luar kesadaran kita Mereka juga memperdebatkan apa yang bisa dikatakan tentang kesadaran itu sendiri Kita semua memiliki intuisi yang sama tentang apa itu kesadaran Namun, mendefinisikannya jauh lebih sulit Salah satu perdebatannya adalah antara dualisme dan materialisme Kaum dualis berpendapat bahwa pikiran sadar dalam beberapa hal terpisah dari tubuh Yang merupakan cara kebanyakan orang berpikir secara intuitif tentang pikiran mereka Anda berpikir tentang berpikir sebagai tindakan yang terpisah Bukan sebagai saya berpikir dengan otak saya yang ada di kepala saya Penganut paham monisme berpendapat bahwa pikiran sadar sepenuhnya Dan secara eksklusif merupakan aktivitas saraf di dalam otak kita Dan jika hal itu terasa seperti proses yang terpisah bagi kita Itu berarti otak kita sedang menyesatkan kita Yang lain masih berpendapat bahwa pikiran tidak terpisah dari tubuh Tetapi ada kategori jiwa yang terpisah Banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini dipertajam dengan perbandingan dengan hewan Bukan manusia dan mesin Kita dapat membuat mesin yang dapat mendeteksi warna-warna berbeda Dan memprosesnya sesuai dengan itu Atau seperti mobil yang dapat mengembudi sendiri Yang mengartikan sinyal lalu lintas Namun dapatkah kita membuat mesin tersebut sadar Akan proses tersebut dengan cara yang sama seperti kita Menyadari proses tersebut Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kita dapat mengetahui Apakah ada makhluk lain yang sadar selain diri kita sendiri Filosof John Sherley mengajukan argumen ruang Tiongkok untuk menunjukkan masalahnya Ia membayangkan dirinya sebagai seorang penutur bahasa Inggris sendiri di sebuah ruangan Tidak mampu berbahasa Mandarin Dengan sebuah buku berisi rangkaian simbol-simbol Mandarin Yang harus ia keluarkan Beserta kotak simbol-simbol tersebut Dia dapat menyusun simbol-simbol sesuai urutan yang diperintahkan dalam buku Tetapi dia tidak dapat memahaminya Namun jika eksperimen yang sama dilakukan dalam bahasa Inggris Dia dapat memahami apa yang dia katakan Namun bagi pengamat luar Keluaran bahasa Mandarin dan Inggris terlihat persis sama Tidak ada cara bagi pengamat untuk mengetahui Apakah orang yang berada di ruangan tersebut memahaminya atau tidak Sherley menggunakan ini untuk mendemonstrasikan Masalah kesadaran dalam kecerdasan buatan Bagaimana kita bisa mengetahui apakah mesin itu sadar Atau hanya diprogram untuk mensimulisasikan kesadaran Tanpa pengalaman batin apapun yang kita kaitkan dengan kesadaran Tapi Anda bisa mengajukan pertanyaan yang sama Sehubungan dengan mahluk apapun yang mengaku sadar Karena saat ini kita tidak punya cara bagi seseorang untuk mengalami Apa yang terjadi dalam pikiran orang lain Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti Siapa yang mengalami kesadaran Dan siapa yang hanya memproses ransangan eksternal Dan meresponnya dengan cara yang mensimulisasikan kesadaran Salah satu pertanyaan terbesar dalam filsafat adalah Pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memisahkan yang benar dari yang salah Dan menentukan jalur moral dalam situasi tertentu Penjelasan klasik tentang sistem moral yang berbeda diberikan melalui masalah troli Yaitu sebagai berikut Sebuah troli meluncur menuruni rel kereta api Di mana ada orang jahat yang mengikat lima orang ke rel Jika troli itu menabrak mereka, mereka akan mati Pergi ke arah lain, penjahat telah mengikat satu orang ke rel Anda berdiri di dekat titik tersebut Jika Anda menarik tuasnya, Anda dapat mengarahkan troli ke yang sedang melaju ke arah satu orang Membunuh mereka tetapi menyelamatkan lima orang lainnya Apakah tepat bagi Anda untuk melakukan hal tersebut? Ada variasi soal lain untuk menguji naluri Anda lebih jauh Katakanlah troli yang tidak terkendali masih menuju ke arah lima orang Anda berada di jembatan dengan pria yang sangat kelebihan berat badan Jika Anda mendorongnya keluar dari jembatan menuju kematiannya Bebannya akan menghentikan troli Menyelamatkan nyawa lima orang Apakah kamu mendorongnya? Bagi banyak orang, jawaban naluriah terhadap pertanyaan pertama adalah menarik tuas Namun mereka tidak sanggup mendorong orang tersebut Meskipun jumlah nyawa yang hilang dan diselamatkan oleh tindakan mereka sama persis Bagian lain tidak menarik tuas atau mendorong orang tersebut tidak dapat diterima Karena mereka merasa bahwa aturan mutlak yang melarang pembunuhan harus ditegakkan Bahkan jika pelarangannya berarti menyelamatkan sejumlah nyawa Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang paling penting adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa Tidak peduli bagaimana cara mencapainya Dengan menggunakan skenario dan eksperimen pemikiran yang berbeda seperti contoh di atas Para filsuf menguji prinsip-prinsip moral yang berbeda Untuk melihat apakah prinsip-prinsip tersebut masih berlaku untuk kasus-kasus ekstrim Atau apakah prinsip-prinsip tersebut menghasilkan hasil yang tidak diinginkan Misalnya utilitarianisme yang berpendapat bahwa Hal yang benar untuk dilakukan adalah apapun yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang Rentan terhadap jumlah ekstrim Di mana ada miliaran orang yang hampir tidak bahagia Atau kebahagiaan ekstrim Di mana satu makhluk mampu merasakan kebahagiaan yang luar biasa Dengan mengorbankan semua makhluk lain yang tidak dapat menghasilkan kebahagiaan sebesar itu Sistem moral lainnya dapat ditantang dengan secara serupa Kita tidak mungkin bisa menemukan satu sistem yang bisa memberikan jawaban Yang tepat terhadap setiap dilema moral Atau kita bisa menyepakatinya Namun proses pengambilan keputusan itu sendiri sangatlah berharga Bagaimanapun ini bukan sekedar pertanyaan abstrak Bahkan pertanyaan tentang hidup atau mati pun relevan bagi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat Yang harus memutuskan kehidupan mana yang harus diprioritaskan Seperti dokter, anggota parlemen, layanan darurat, dan bahkan pekerjaan yang relatif baru Seperti programmer yang bekerja untuk mengemudi sendiri mobil dan keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan para filsuf Salah satu bidang di mana filsafat bersenggungan dengan disiplin ilmu lain Khususnya psikologi Adalah menanyakan apakah manusia mempunyai kehendak bebas atau tidak Definisi dasar dari keinginan bebas adalah Kemampuan untuk memilih tindakan Anda sendiri dengan bebas Misalnya, semua keputusan moral dalam pertanyaan di atas Mengasumsikan bahwa kita sebenarnya dapat membuat pilihan di antara berbagai pilihan yang ada Apakah pada akhirnya kita memilih pilihan yang benar secara moral atau tidak Dari sudut pandang ilmu saraf Dapat dikatakan bahwa kita tidak membuat pilihan tersebut secara bebas Kita semua dipengaruhi oleh kimia otak kita sendiri Yang mengubah cara kita mengambil keputusan Dari perubahan kecil seperti merasa lebih menerima saran orang lain setelah Anda minum kopi Hingga perubahan besar seperti pengaruh depresi pada diri kita sendiri Pengambilan keputusan dan hal-hal ini Mulai dari kerentanan kita terhadap kafein Hingga kemungkinan kita terkena penyakit mental Dipengaruhi oleh lingkungan kita Pola asuk kita dan terutama oleh gen kita Kita mungkin berpikir bahwa kita mengambil keputusan dengan bebas Namun kenyataannya tidak demikian Namun salah satu dari sekian banyak pikiran filsafat adalah mengisi ruang di luar fakta ilmiah Salah satu teori dalam filsafat adalah determinisme Gagasan bahwa masa depan sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu ditambah hukum alam Artinya jika Anda dapat mengundurkan waktu dan memutarnya kembali ratusan kali Membiarkan hukum alam tetap sama Segala sesuatu akan berjalan dengan cara persis sama Beberapa filsuf berpendapat bahwa determinisme tidak sejalan dengan keinginan bebas Yang lain bahwa tindakan kita dapat ditentukan sepenuhnya Namun pilihan kita dalam melakukannya tetap bebas Itulah argumen yang sering dilontarkan para penganut agama Bahwa Tuhan mengetahui setiap tindakan kita sebelum kita melakukannya Namun hal itu tidak membatalkan pilihan kita dalam melakukannya Ada pula yang berpendapat bahwa determinisme itu salah karena mengabaikan perang peluang Namun meski ada peluang kita masih kekurangan kehendak bebas Bayangkan Anda sedang mengemudi ke suatu tempat Jika lampu lalu lintas tertentu berwarna hijau Anda akan mengambil satu rute Namun jika lampu merah Anda akan mengambil jalan lain karena akan lebih cepat Warna lampu lalu lintas memang tergantung pada kebetulan Namun pilihan Anda masih belum bebas Dan ada banyak sekali perspektif lebih lanjut mengenai pertanyaan di luar ini Termasuk menarik keberadaan antara memilih secara bebas dan bertindak bebas Antara keinginan tingkat pertama kita atau apa yang kita inginkan Misalnya tertidur dalam kuliah yang membosankan Dan keinginan tingkat kedua apa yang kita inginkan Kita ingin misalnya ingin perkuliahan dilanjutkan 2 jam lagi karena kita murid yang baik Berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan Perdebatan dalam filsafat ini terus berkembang Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi cambuk kita bersama untuk terus belajar Karena pengetahuan yang kita konsumsi tidak akan membuat kita merugi Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan di subscribe Agar saya semakin bersemangat untuk terus membagikan pengetahuan untuk kita pelajari bersama Jangan lupa menyalakan loncengnya agar tetap mendapatkan notifikasi saat ada video baru yang telah tayang Berikan like jika suka dan dislike jika tidak suka Dan berikan masukan di kolom komentar Terima kasih telah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton